Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1115 Disini tertulis pesan Vegapunk menyebar ke seluruh dunia Itu berarti siaran dari Vegapunk masih akan terus berlanjut Siaran dari sang ilmu jenius itu sudah bisa diakses oleh semua orang yang ada di berbagai penjuru Sehingga akan ada semakin banyak orang yang menonton dan mendengar siaran tersebut Dalam chapter terbaru ini akan ditampilkan beberapa reaksi lagi dari karakter-karakter penting dalam cerita Baik itu para karakter yang sudah kita kenal sebelumnya maupun karakter baru yang sangat penting Salah satu karakter baru yang akan ditampilkan adalah seorang pria misterius dengan bekas luka bakar Seperti yang kita tahu telah beberapa kali disinggung soal pria dengan bekas luka bakar Diketahui bahwa pria itu memegang road pony clip terakhir Pria tersebut pun diketahui memiliki kapal hitam dan bisa menciptakan pusaran air untuk menghancurkan kapal musuh Berhubung cerita telah semakin jauh berjalan, maka tak mengherankan bila pria tersebut akan mulai ditampilkan Apalagi sekarang adalah momen yang tepat untuk memunculkan pria itu Karena seluruh dunia sedang mendengar siaran Vegapang sehingga pria tersebut pun pasti juga melakukan hal yang sama Ketika Vegapang bercerita tentang Joy Boy, pria dengan bekas luka bakar itu akan tersenyum Yang mengindikasikan bahwa dia juga tahu sesuatu soal Joy Boy Sehingga dia senang Vegapang mau membahas mengenai sosok legendaris itu Kemudian tempat-tempat lain juga akan mendapatkan sorotan Dua karakter yang sudah kita kenal sebelumnya akan ditampilkan di dua tempat yang berbeda Mereka adalah Lau dan Kid Lau bersama Beppo yang berhasil selamat dari bajak laut Kurohige sedang berada di suatu pulau yang cukup ramai penduduk Di sana dia sedang menonton siaran dari Vegapang Lau antusias mendengar cerita soal Joy Boy dan informasi kebenaran dunia Dia juga penasaran apakah Vegapang akan membahas soal inisial D atau tidak Karena Lau memang tertarik untuk mengetahui tentang D Sedangkan Kid dia masih dalam keadaan tidak sadar dan sedang berada di suatu tempat di pulau Elbaf Alasan mengapa Kid bisa selamat usai ditenggelamkan oleh Shanks Karena ada seorang raksasa Elbaf yang menyelamatkannya Raksasa itu menyelamatkan Kid karena dia mengapresiasi prestasi Kid Sebagai salah satu orang yang mengalahkan Big Mom Sebab sejak lama Big Mom memang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Elbaf Sehingga wajar jika ada seorang raksasa Elbaf yang senang setelah Big Mom dikalahkan Dan menolong Kid yang merupakan salah satu orang yang sudah mengalahkan Big Mom Walaupun Kid selamat, tapi keadaan dari para krunya termasuk Killer masih belum diketahui Setelah itu, penjara bawah laut Impel Down akan mendapatkan Sorota Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, di sana Magellan sedang memegang dendin musyi di depan sel Doflamingo Sehingga mereka berdua pun mendengar siaran Vegapak Selain Doflamingo, di Impel Down juga ada beberapa tahanan kuat lain yang belum lama masuk Mereka adalah King, Queen, dan Edward Weville Alasan mengapa King dan Queen berada di sana, karena mereka telah dikalahkan oleh Admiral Ryokugyu Setelah mengalahkan mereka, sang Admiral itu pun membawa King dan Queen ke penjara Impel Down Sedangkan untuk Weville, dia juga dikalahkan oleh Ryokugyu di Pulau Sphinx Dan dia dibawa ke Impel Down oleh Angkatan Laut Walaupun mereka bertiga berada di Impel Down, tapi tahanan yang mendengar siaran Vegapak di sana hanya Doflamingo Kemudian, lantai rahasia 5,5 pun akan ditampilkan, yang mana di sana telah menjadi markas dari Bon Clay Bon Clay sedang mendengar siaran Vegapak melalui Denden Musyi Dia pun akan berkata bahwa keadaan di luar sana telah menjadi semakin menarik Ada pertanda bahwa Bon Clay akan mulai menyusun rencana untuk melarikan diri Jika rencana pelarian dijalankan, maka keadaan seluruh Impel Down akan sangat kacau Sehingga berpotensi mempengaruhi keadaan di lantai 6 juga Hal itu pun akan membuat celah untuk para tahanan seperti Doflamingo, King, Queen, dan Edward Weville Untuk bisa melarikan diri Wasai menampilkan Impel Down, cerita akan berfokus ke Pulau Egghead sebagai pusat dari kekacauan saat ini Di sana, Bajak Lautopijirami sedang fokus untuk melarikan diri dari para Gorosei Agar bisa keluar dengan selamat dari pulau masa depan itu Di sisi lain, Gorosei tidak ingin membiarkan hal itu terjadi Sehingga mereka terus mendesak Bajak Lautopijirami Selain itu, Gorosei juga memiliki tugas lain Yaitu mencari sumber siaran dari Vegapak Namun, Gorosei tidak akan berhasil untuk menemukan di mana lokasi sumber siaran itu Sehingga pesan dari Vegapak akan tersiar sampai selesai Dan hal itulah yang akan menjadi pemicu dari insiden Egghead Siaran Vegapak akan mengandung informasi-informasi yang sangat penting Dan membawa dampak besar di seluruh dunia Sejauh ini, kita tahu bahwa dalam siaran tersebut Vegapak mengatakan bahwa dunia akan tenggelam Dan dia juga bercerita tentang kisah hidup Joy Boy Masih akan ada beberapa informasi penting lain yang akan dibongkar sang ilmuwan tersebut Beberapa diantaranya adalah Pertama, nama asli dari kerajaan kuno Profesor Clover mengetahui nama dari kerajaan tersebut Sayangnya, dia ditembak mati sebelum bisa mengatakan apa nama dari kerajaan kuno Mengingat Vegapak banyak belajar dari literatur peninggalan Ohara Maka dia juga tahu nama asli dari kerajaan kuno Dengan begitu, dia pun akan membuka soal itu ke publik Kedua, arti dari Will of D Will of D berkaitan erat dengan kebenaran dunia dan abad kekosongan Vegapak kemungkinan besar sudah tahu apa itu Will of D Sehingga dia pun akan mengungkapkannya Dan hal tersebut akan membuat seluruh dunia terkejut Bahkan, para penyandang inisial dia ada saat ini juga akan ikut terkejut Karena banyak dari mereka yang belum tahu soal itu Seperti yang pernah dikatakan oleh Imsama bahwa Para penyandang di sekarang bagaikan cangkang kosong Ketiga, Vegapak juga akan membahas soal ramalan Mengenai kemunculan Joy Boy yang baru Vegapak akan berkata bahwa pada masa ini Joy Boy baru akan muncul dan melakukan tugas yang sangat besar Ramalan soal kemunculan Joy Boy baru ini Memang sudah diketahui oleh beberapa orang Seperti para kru Roger dan King dari Ras Lunaria Keempat, soal eksistensi dari Imsama Mempelajari kebenaran dunia Membuat sang ilmuwan itu tahu bahwa Ada sosok penting dari abad kekosongan Yang masih hidup sampai saat ini Sosok itu adalah Nerona Imu Yang dulu merupakan salah satu raja Dari aliansi 20 kerajaan Kelima, tentang tujuan sejati Dari senjata kuno Senjata kuno walaupun memiliki kekuatannya sangat besar dan menakutkan Tapi sepertinya tujuan asli dari terciptanya senjata tersebut Bukan untuk bertempur Melainkan untuk melakukan hal lain yang jauh lebih penting dari itu Dengan membahas semua hal besar tersebut dalam siarannya Wajar jika akan ada dampak yang luar biasa di seluruh dunia Sehingga siaran dari Vegapunk itu pun Menjadi pemicu dari insiden Egghead Yang tidak akan terlupakan Nah itu tadi berbagai hal menarik Pada chapter 1115 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe